Intro Kembali lagi di Melihat Indonesia Hutan Angkar yang kelima Hutan Bukit Barisan Hutan Bukit Barisan adalah sebuah taman nasional yang ditunjukkan untuk melindungi hutan hujan tropis Pulau Sumatera Menurut mitos yang berkembang, beberapa misteri keangkaran tentang hutan Bukit Barisan masih bersemayam hingga saat ini Konon katanya di dalam hutan Bukit Barisan sering terjadi gangguan-gangguan goib, serta suara-suara misterius yang tidak jelas sumbernya Sebagian orang berpendapat asal suara itu berasal dari jenis-jenis satwa liar karena memang masih banyak jenis suara hewan yang belum teridentifikasi Namun, sebagian berpendapat bahwa ada kehidupan sebangsa jin di pedalaman hutan yang diyakini tersimpan sebuah kerajaan goib di dalam hutan sana Konon katanya, di dalam hutan Bukit Barisan sering terjadi gangguan goib serta suara-suara misterius yang tidak jelas sumbernya Dari kisah sebangsa jin, lahir kisah sosok goib yang paling sering mengganggu yakni mitos mengenai manusia bunian Dalam hutan ini, sosok orang bunian diyakini tergolong makhluk yang tak kasat mata yang sering menyesatkan manusia di dalam hutan sehingga manusia itu akan tersesat dan mati Orang bunian ini biasanya akan menghapus para jejak manusia ataupun tanda arah saat menjelajah di hutan Gerakannya yang tidak terlihat secara kasat mata membuat banyak manusia yang terperangkap ke dalam jebakannya Versi lainnya, mengatakan bahwa orang bunian ini sebenarnya sosok manusia kerdil dari salah satu suku tertentu Namun, kehadiran manusia kerdil ini tetap dianggap sebagai ancaman bagi para penjelajah hutan karena diyakini sering mengancam nyawa manusia Informasi yang dihimpun dari cerita masyarakat saat berada di tepi hutan bukit barisan Sumatera ini tepatnya menjelang matahari terbenam Apabila mencium aroma yang biasa disebut dengan masakan Tuhan atau mirip dengan aroma kentang goreng biasanya akan dikaitkan dengan keberadaan orang bunian Cerita dari cerita masyarakat bahwa orang bunian ini selalu menyembunyikan orang yang masuk ke wilayahnya hingga orang itu sulit ditemukan Selain itu, orang bunian ini merupakan makhluk yang sebagian masyarakat percaya sebagai roh penculik bayi masyarakat Melayu dan Minangkabau Hutan Anggar yang ke-6 Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Hutan Raya Bukit Soeharto adalah sebuah taman hutan raya yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur Minta Sutan Raya Bukit Soeharto adalah adanya penampakan hantu Romusa Konon katanya seorang warga pernah diganggu oleh hantu Romusa saat bekerja membuat jalan di Tahura Bukit Soeharto Melihat rombongan pekerja dikiring dan dipaksa menggali tanah sebelum dimasukkan ke dalam lubang dan dilempari granat oleh tentara Jepang Setelah menyaksikan kegejaman itu, warga tersebut pingsan dan ketika sadar setelah mengecek lokasi, tidak menemukan apapun Mitos selain di Hutan Raya Bukit Soeharto ini adalah penampakan mayat Petrus Sepasang suami istri menceritakan pengalaman saat bergendara di malam hari saat melewati bukit tersebut Sang suami menceritakan kepada istrinya bahwa pada saat di perjalanan melintasi Bukit Soeharto sempat melihat sosok makhluk dengan wajah dalam kondisi rusak Ada pula kisah mengenai pembunuhan di bukit yang menyebabkan seorang korban dipenggal hingga kepalanya terputus Hantu korban tersebut sering meminta orang-orang yang melewati bukit ini untuk mengantarkannya ke Samarinda karena ada urusan yang belum ia selesaikan Diinformasikan bahwa bergendara melewati Bukit Soeharto pada tengah malam sangat berbahaya karena pada saat itu, hantu-hantu tersebut mencari pertolongan Nah itu tadi 6 hutan angker yang ada di Indonesia Dari berbagai hutan angker yang ada di Indonesia setiap lokasi memiliki cerita unik dan menyeramkan yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar Sekian tayangan melihat Indonesia kali ini Semoga apa yang kami sajikan dapat menambah pengetahuan tentang negara tercinta kita ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Salam Indonesia